Hai prosesor 486 dia kaki-kakinya dilapis mas sobat nah ini kalau yang bagusnya dia warna kuning nah dan ada lagi ini Intel i386 DX ini sama sejenisnya dia kadernya bagus sobat di dalamnya juga serabutnya emas dan ada lagi Intel Pentium IPP isaran ada empat unit batunit saya tambahan dengan nada ini proyektor ini akan saya bongkar emasnya kena berapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya akan membongkar lagi prosesor sobat nah ini prosesor prosesor 486 nah sobat dia kaki-kakinya dilapis mas sobat kaki-kakinya nih dilapis mas nah ini kalau yang bagusnya dia warna kuning belakangnya ini yang kurang bagusnya sobat 486 dan ada lagi ini Intel i386 DX sobat ini sama sejenisnya dia kadernya bagus sobat ya kadernya bagus ini pun bagus dia dia di dalamnya juga serabutnya emas kalau seperti ini sobat tuh sobat nih barang kali punya barang-barang yang kayak gini ya lumayan harganya sobat nah dan ada lagi ini yang lebih kecil ini yang lebih kecil sobat tuh ini yang lebih kecil sama dia bagus juga tuh i387 DX ini yang lebih kecil ini yang lebih kecil ini ini produk dari Intel sobat tuh dan ada lagi Intel Pentium ini namanya IPP dia IPP sobat bagus ininya bagus cuman dalamnya perak nih di dalamnya perak sobat kisaran ada 4 unit ini proyektor ini dari Intel 4 unit saya tambahan ada ini oke saya bongkar ini proyektor ini 2 dengan 4 processor sama punya ini akan saya bongkar emasnya kena berapa sobat dengan biasa biasa dengan bermain timah sobat ambil emasnya dengan cara saya dengan cara kami pakai timah sobat kalau pakai timah dia cukup paling sejam udah kelar nih sobat oke kita lanjut ke penggarapannya sobat nah ini sobat dengan biasa kita lelehkan dulu timahnya tuh sobat kita lelehkan dulu timahnya tidak apa nah ini kayaknya kayaknya benar gimana makasih dia kita 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 yo sobat saya lelehkan dulu timahnya supaya mencair hai 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 loh Sobat nih kalau udah mencair baru kita masukkan materialnya Sobat biasa sedikit demi sedikit hai 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 Hmm uh hai 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 nah ini Sobat Ini metode kami. Tuh, Sobat. Kan saya rendam. Jadi emasnya itu ngait ke timah, Sobat. Nyatu. Nyatu di timah, Sobat. Tuh. Tuh goyang-goyang, Sobat. Kayak larut. Emasnya. Dengan biasa, sedikit demi sedikit, Sobat. Jangan langsung semuanya. Nah, bila kurang, saya tambah lagi, Sobat. Tuh. Kita rendam lagi. Bakar dulu, Sobat. Tuh. Kita rendam lagi. Kita kucak. Tuh, Sobat. Kita kucak supaya emasnya larut sama timah, Sobat. Kita lanjut ke pengasapannya, Sobat. kita majority sembahin sia cantik. Ha. Kita keluarkan. Ha. 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 Alhamdulillah nih sobat ini tahap pengasapan Tahap membuang timahnya dulu sobat Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Nah ini sobat Dan biasa saya keringan dulu timahnya Ini tahap detik-detik udah mau jadi emasnya sobat Ini teknik pemakaian maketima sobat Nah dengan biasa dibuang dulu Ini lahar dinginnya dibuang dulu sobat Sobat Bentar lagi Oke Sobat 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 Tuh sobat Lumayan dia udah kadar 70% Alhamdulillah udah jadi sobat Alhamdulillah udah jadi 1,4 sobat Alhamdulillah 1,4 dengan kadar mudah nih Pisar 60-70an sobat Oke Dengan berat hati saya sudahi dulu video kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh